Pemirsa seorang pria ditaksir berusia 30 tahunan mengalami luka parah di bagian kepala. Belum diketahui pasti penyebab luka di bagian kepala korban, namun diperkirakan korban mengalami luka akibat tersambar kereta api. Warga di Jalan Turiam, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Binjai, Jumat malam dikagetkan dengan penemuan seorang pria ditaksir berusia 30 tahunan yang terduduk di tengah-tengah jalur rel kereta api jurusan Medan Binjai dengan luka di bagian kepala. Tidak ada identitas dari korban, namun pada saat kejadian korban memakai kopiah hitam, celana jeans yang sudah dipotong berwarna biru, kaos berwarna biru, dan sendal plastik berwarna coklat. Korban luka di bagian kepala langsung ditandu warga ke pinggir jalan umum untuk menunggu angkutan kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit berdekat. Korban yang sempat sadar menjelaskan kepada warga berasal dari kecamatan sawit seberang Kabupaten Langkat, namun korban tidak mengungkap jati dirinya. Korban ditemukan sekelompok anak-anak yang melintas di jalur rel kereta api ketika hendak pulang ke rumah. Semula, anak-anak mengira korban sedang duduk-duduk santai di rel kereta api. Warga langsung membawa korban. Korban dengan menaiki becak mesin ke rumah sakit terdekat tanpa menunggu petugas yang akan melakukan olah TKP dengan alasan korban sudah kritis. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, INews, melaporkan.